Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sirebno Masih setia dengan belajar bersama berbagai ilmu sitarana Semoga bermanfaat Kali ini kita akan belajar bersama-sama Cara registrasi dan login sitarata perah Bagi pegawai negeri sipil Sebelum kegiatan ini kita awali dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Bapak Ibu, apa itu sitarata perah? Bagi Anda pegawai negeri sipil Tentu tahu bahwa setiap bulan gaji pokok PNS Dipotong sebagai bentuk tabungan perumahan Untuk PNS golongan 1 dipotong sebesar 3.000 rupiah PNS golongan 2 5.000 rupiah Dan seterusnya Kalau sebelum tahun 2016 Badan atau lembaga yang mengelola tabungan perumahan Bagi PNS disebut Bapertarum Namun pada tahun 2016 Diubah namanya menjadi BP Tabra Dalam pengisian MySAPK Di situ tercantum pula Beserta tabra Dinyatakan atau di input Untuk mengetahui Nomor berapa kita mengikuti tabra kita Maka untuk itu Kita terlebih dahulu harus bisa membuat Akun atau registrasi terlebih dahulu Di web sitara tabra Yang beralamat di HTTPS sitara tabra go ID Karena Keanggutan kita dalam tabra Itu di inputkan atau dimasukkan di Form MySAPK Tata cara registrasi Akun sitara tabra Ada beberapa hal yang perlu disiapkan Antara lain KTP Kartu keluarga Nomor telepon PNS yang bersangkutan Nomor telepon ahli waris PNS Nomor rekening BAM PNS Itulah yang perlu disiapkan Untuk registrasi Baiklah Kita mulai saja Cara registrasi akun sitara tabra Pertama Kita mengecek dahulu status keanggutan Kita sebagai PNS Di tabra Dengan Membuka alaman sitara Tabra go ID Kita buka Kita buka Kita tulis Sitara tabra Go ID Dicek ini Kemudian Kita Klik Telah muncul alaman seperti ini Kemudian Kemudian kita Ada dua Tombol disini menu Pemberi kerja Dan peserta Karena kita ini sebagai peserta Maka kita Masuk disini Kita cek dulu Registrasi Karena kita belum registrasi Maka registrasi akses Kita klik Kita klik dulu disini Di bawah ini Kita klik Muncul tampilan seperti ini Kalau itu Kemudian kita Masukkan Nick Dan Nick kita Kita cari Nick kita Kita masukkan Kalau sudah seperti ini Kita masukkan Nick kita Dan Nick Serta tanggal lahir Sesuai dengan Nick Kita pilih Kalau sudah Setelah selesai Memasukkan nama Nick Nick dan tanggal lahir Dengan benar Kita klik Kirim Kita diminta untuk Memasukkan email Pribadi yang aktif Nantinya Ini kita kirim Oh maaf Namanya malah belum Kita masukkan nama Jadi Setelah menuliskan nama Nick dan Nick Serta tanggal lahir Kita Kirim Setelah itu Kita menuliskan email 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 ini adalah Email yang Email yang aktif Kemudian Kita klik Saya bukan Probe Kemudian kita kirim Nah Disini ada Registrasi Akses Maka kita harus Membuka email Kita tadi Kita buka email Kita buka email Kita Disini ada Plumber OTP Kita Kita buka Ini nomor OTP Kita Tulis Bentar Kita tulis dulu 6 8 6 2 9 2 Kemudian setelah OTP Dari Email ini Kita tulis Bukti verifikasi ini Kita tulis Disini Kemudian disini ada tuh Nama penggunanya Ada muncul Kemudian disuruh menulis Sandi Sandi ini harus yang kuat Terdiri dari Huruf besar Huruf kecil Dan angka Kita konfirmasi Kalau sudah Kita Green Ini ada tulisan Kata Sandi Minimal Diri dari 8 karakter Terdiri dari Komunikasi Huruf besar Huruf kecil Angka Dan Spesialis Lagi Spesial Ya Kita tambahin Kita Kerem Kita Tunggu Kata Sandi Berhasil Disimpan Silahkan Login Registrasi Akses Selamat Registrasi Anda Berhasil Informasi Akun Telah Dikirimkan Ke Email Kembali Ke Halaman Login Kalau sudah Seperti ini Kita Kembali Ke Login Kalau Sudah Registrasi Berhasil Maka Kita Kembali Ke Halaman Login Halaman Login Kita Klik Ini Ditampilan Semula Karena Kita Sudah Registrasi Maka Sekarang Kita Masuk Kita Klik Masuk Setelah Masuk Kita Masukkan Nika Kita Kemudian Kata Sandi Yang Kita Buat Tadi Kemudian Masuk Kita Tunggu Nah Inilah Tampilan Dari Tabera Kita Ada Persyaratan Umum Pendaftaran Program Tabera Disini Ada Tabungan Perumahan Rakyat Ada Gaji Upah Sampai Ketentuan Yang Lain Ada Sanksinya Juga Ini Kita Baca Jika Kita Sudah Membaca Semua Mulai Dari Pasal Satu Sampai Dengan Yang Terakhir Yaitu Pasal Tiga Belas Sampai Risiko Investasi Kemudian Demikian Syarat Dan Ketentuan Ini Telah Dibaca Dan Telah Dipahami Oleh Beserta ASN Dan Menyatakan Bahwa Kita Centrang Seluruh Data Dan Dokumen Mendukung Yang Disampaikan Pada Pemberi Kerja Adalah Benar Dan Sesuai Akhirnya Kemudian Telah Memahami Dan Menyudui Kita Centrang Pulang Kalau Sudah Kita Scroll Kebawah Dan Kita Bisa Download Juga Bisa Kita Setujui Karena Kita Ini Ingin Registrasi Dan Pendaftaran Dan Login Maka Kita Klik Setuju Nah Ini Kemudian Setelah Setuju Kita Bisa Masuk Ke Update Data Kita Disini Sudah Ada Datanya Mulai Dari Alamat Sampai Dengan Prinsip Penggunaan Dana Pilihan Anda Konvensional Umum Nomor HP Ini Bisa Dizi Nomor HP Yang Aktif Gunakan Alamat KTP Sesuai Dengan Dumi Silisa Ini Gitu Ini Kita Isi Kode Post Pilih Isikan Alamat Sesuai Dengan KTP Kita Domisili Provinsi Kita Pilih Dari Jawa Tengah Kabupatennya Kita Cari Kemudian Kecamatannya Keluruhannya Pokoknya harus lengkap Sisi TNKP Kita Scroll Kebawah Lagi Status Perkahwinan Nama Pasangan Nik KTP Istri Atau Suami Kita Lanjutkan Jumlah Anak Kemudian Diisikan Tengah Layak Anak Yang Pertama Anak Dan pilih juga Ananya kedua Kita pilih Untuk tanggal lahir ini wajib diisi Kemudian memiliki rumah Atas nama sendiri atau pasangan Ini bisa kita pilih Memiliki rumah Info ke pemilihan rumah Memiliki tanah Atas nama sendiri Ini juga bisa diubah Mengingat pembayaran tapera Kita isi Apabila berminat Atas pembiayaan tapera Apakah Anda Bersedia dihubungi oleh Meta tapera Informasi telepon email Ini akan dihubungi Gitu Ini seandainya diisi Dan ini harus terisi semuanya Tidak boleh Tidak Tidak boleh ada yang tidak Atau yang kosong Gitu Kemudian Kita lanjutkan Kemudian kita isi Nama pemilik rekening Terus Alih waris Status alih waris Nomor hp Alih waris Dan alam materi waris Kalau sudah semuanya terisi Kemudian kita submit Oh iya Ini masih ada Nama bank belum terisi Maka nama bank ini Terisi Sesuai dengan Rekening Pemilik Ini Kita isikan dulu Nomor banknya Ya ini masih Merah Boleh ada yang merah Kita Cari Nomor Nama bank kita PT BPD Jaya Tengah Kemudian Nomornya ini Kalau sudah Semuanya kita Scroll ke bawah Kita Submit Ya Ini konfirmasi Adit data kita Mulai dari nomor Ponser Sampai data yang Terakhir Alamat rumah Jumlah anak Jumlah anak Jumlah anak Semuanya Alamat sudah Benar Kemudian kita Simpan Data berhasil Disimpan Ya Setelah ini Setelah Mengisi Data semuanya Inilah Halaman utama BP Tabera Yang sudah Kita buat Tadi Disini ada Halaman utama Informasi Kebesertaan Informasi Pemanfaatan Informasi Tabungan Panduan Dan FAP Nah disini Yang perlu kita Tandaskan Adalah Nomor ID Kebesertaan Tabera Yang ini Nomor Yang ini Ini nanti Yang akan Kita Inputkan Ke My SAPK BKN Posisinya Di Input BKN Ubah Profil Itu Di atas Kelas Jabatan Jadi ID Tabera Atau nomor Tabera Kita Adalah Ini Maka Untuk Itu Setelah Kita Registrasi Dan Login Tabera Nomor Ini Kita Catat Kita Salen Kita Masukkan Ke Profil My 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 SAPK BKN Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Belajar Bersama Berbagi ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Yaitu Kita Cara Registrasi Dan Login BB Tabera Terima kasih Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh